Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam Nusantara, pada pertemuan yang kelima atau yang terakhir Kita akan mendiskusikan karakter konstitusional Tentu saja yang kelima, yaitu karakter berkadilan Ini adalah karakter kunci, karakter yang mengunci Empat karakter yang sudah kita diskusikan dalam empat pertemuan sebelumnya Itu artinya Anda boleh saja bertuhan, Anda boleh saja berkemanusiaan Anda boleh saja berpersatuan, Anda boleh saja punya karakter bermusyawarah Tetapi jika tidak memiliki karakter berkeadilan Maka empat karakter yang lain itu musprok Karakter berkeadilan sekaligus juga satu karakter yang mengkritik karakter-karakter yang lain Kita masih ingat betapa rendahnya orang Indonesia percaya kepada lembaga-lembaga hukum Baik di pengadilan, baik di kehakiman, baik di kejaksaan, apalagi di kepolisian Itu artinya karakter berkeadilan kita sangat defisif, bahkan jangan-jangan minus Padahal untuk menjadi negara Indonesia yang berpancasila Tidak bisa tidak semua penghuninya harus memiliki karakter berkeadilan Baik adil dalam pengertian yang sangat sederhana, yaitu adil secara ekonomi Maupun adil dalam pengertian yang lebih luas Misalnya adil terhadap perasaan, adil terhadap situasional, adil terhadap apapun yang memungkinkan dirinya merasa sebagai warga negara Indonesia Jadi adil ini dalam pengertian karakter konsidional memiliki dua fungsi Pertama kritik internal terhadap orang tersebut, sekaligus kritik eksternal terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya Karena itu, maka untuk menjadi negara yang besar, untuk menjadi bangsa yang hebat, untuk menjadi rakyat yang luar biasa Untuk menjadi individu-individu yang genius, tidak bisa tidak di dalam dirinya harus memiliki karakter keadilan Sehingga ia ketika tampil di wilayah publik sebagai pejabat publik, sebagai tokoh publik Yang muncul adalah cita-cita keadilan, realisasi keadilan, tindakan berkeadilan, ucapan-ucapan keadilan Dan ujung dari karakter keadilan adalah betapa mudahnya ia menyadari salah Sehingga dia harus mengucapkan dan mengatakan Saya minta maaf, saya mundur dengan serius dan bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan Nah, karakter-karakter itu harus mulai kita pupuk Sehingga di masa depan ketika kita mendapatkan pemimpin publik yang salah Dengan mudah ia minta maaf, berjanji tidak mengulanginya Bahkan kalau perlu dia dengan senang hati mengundurkan diri Untuk diganti oleh mereka yang belum pernah salah Untuk diganti oleh mereka yang lebih baik Sehingga kehidupan publik kita ini menjadi lebih senang Lebih bahagia, lebih makmur Dan lebih bangga sebagai keluarga negara Indonesia Karakter keadilan inilah yang harus kita pupuk Yang harus kita cetak Yang harus kita sembarkan Karena dunia tanpa keadilan adalah bukan dunia Karena Indonesia tanpa keadilan adalah bukan Indonesia Karena Islam tanpa keadilan adalah bukan Indonesia Karena Kristen tanpa keadilan adalah bukan Kristen Karena agama-agama tanpa keadilan adalah bukan agama Karena suku-suku tanpa keadilan adalah bukan sungguh Bahkan bahasa Indonesia adalah bahasa yang disepakati oleh para pendirian publik Sebagai bahasa persatuan Karena di dalam dirinya itu ada kesetaraan dan keadilan Dengan demikian maka mengembangkan Indonesia di masa depan Mengembangkan Indonesia hari ini adalah mengembangkan Satu karakter kuat di dalam dirinya Untuk bersikap, berbuat, berpikir, berucap, adil Baik ke dalam maupun ke luar Itulah karakter keadilan Dari lima karakter di dalam karakter konstitusional Di dalam karakter itulah kita akan melembangkan Indonesia Di dalam karakter itulah kita akan memastikan Indonesia menjadi berjusuar dunia Salam Nusantara Pengen punya pemimpin yang bersungguh-sungguh kerja buat rakyat Yang mikir gimana caranya Oh banyak-banyak sejahtera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!